Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat-sobat calon guru selamat datang di channel calon guru Sobat-sobatnya pada video ini kita akan berbagi informasi Berkait tentang kabar gembira sertifikasi guru tahun 2022 Semua guru berbagai TMT ini nanti akan bisa berpeluang ya Auto ikut sertifikasi guru di tahun 2022 Baik mulai dari PPK dalam jabatan selama 3 bulan Kemudian mengikuti PPK dalam jabatan 1 semester Dan juga mengikuti PPK peran jabatan model baru Nanti teman-teman bisa cek masing-masing Kira-kira teman-teman ini nanti akan masuk pada PPK dalam jabatan selama 3 bulan 1 semester Atau nanti ikut yang PPK peran jabatan model baru Silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum terlanjutkan perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini Silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya Dan nanti jika ada update video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi Menurut undang-undang guru dan dosen nomor 14 tahun 2005 Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi setelah didik Pada pendidikan anak usia dini, jalan pendidikan formal, pendidikan dasar, dan juga pendidikan menengah Ini adalah flashback klinik masa proses pelaksanaan PPK dalam jabatan tahun 2019 Alor proses pelaksanaan PPK dalam jabatan tahun 2020 Selanjutnya proses pelaksanaan PPK dalam jabatan tahun 2021 Ternyata ada perbaikan dan keunggulan PPK dalam jabatan tahun 2021 Sudah berbasis sekolah, sudah berbasis masalah, visible, dan juga potensial efektif memfasilitasi mahasiswa mencapai learning outcome Slotnya potret UKMPG dalam jabatan Dalam perbandingan antar periode pada tahun 2019 sampai tahun 2021 Kita cek saja pada bagian yang retaker, disini terus mengalami kenaikan Setelah kita menuju proses PPK dalam jabatan tahun 2022 Yaitu untuk tahapan penyelenggaraan PPK dalam jabatan tahun 2022 Dimulai dari pendaftaran, kemudian lulus seleksi akademik atau pre-test PPK Kemudian konfirmasi kesediaan, calon mahasiswa PPK dalam jabatan, kemudian lapor diri Kemudian kita analisis materi ajar, desain pembelajaran, uji komprehensif praktik pembelajaran, dan yang terakhir ini adalah UKMPPG Setelah kita lanjut lulus, maka kita akan berbandingkan sebagai guru profesional bersertifikat pendidik Bagi teman-teman yang belum memiliki sertifikat pendidik atau belum mendapatkan tujuan profesi sampai saat ini Maka silakan teman-teman perbaiki dan juga kita mantapkan dari kita Untuk kita memahami terkait tentang arah kebijakan desain PPK dalam jabatan tahun 2022 ini Jadi untuk PPK dalam jabatan, ini nanti skema penyelenggaraannya Ini adalah dimulai dari orientasi guru masa depan, kemudian belajar mandiri, analisis materi pembelajaran, desain pembelajaran, praktik pembelajaran inovatif Mulai dari PBL dan juga PCPL, setelah itu kita ikut uji kompetensi mahasiswa PPK Selanjutnya transformasi guru dan tenaga kependidikan PPK perjabatan tahun 2022 model baru Inilah perbedaan dari situasi saat ini dan juga arah kebijakan baru untuk pendidikan profesi guru PPK dan perjabatan Untuk pengacuan formasi kebutuhan guru di tahun 2021 Difokuskan untuk memenuhi kebutuhan penggantian guru yang pensiun di tahun 2022 ke atas Berikutnya adalah data nanti yang pensiun mulai dari tahun 2020 sampai 2024 Berikutnya adalah struktur program PPK perjabatan model baru terdiri dari mata kuliah inti, mata kuliah selektif dan juga mata kuliah efektif Nah teman-teman disini adalah rancangan tahapan asesmen PPK perjabatan model baru ya Yang pertama disini mulai dari di tahap awal ini adalah kita seleksi administrasi Kemudian CV dan IC berisi tentang informasi umum, pengalaman mengajar dan juga pengalaman pelatihan Dan disini kita siapkan biodata dan juga pengalaman kita Kemudian pada bagian kedua ini adalah bagian knowledge dan juga skill Tes penguasaan konten, pedagogical content knowledge, tes kemampuan dasar literasi dan juga nomerasi Kemudian disini tes kepribadian dan juga wawancara ini adalah masuk pada tahap akhirnya Nah disini kalau misalkan teman-teman bisa cermati yaitu untuk rancangan tahapan PPK perjabatan model baru nanti Untuk teman-teman Yang pertama ini adalah calon mahasiswa, ini lulusan S1 atau D4 Baik itu pendidikan maupun non-pendidikan Ini nanti bisa ikut seleksi pendaftaran Biar nanti jika lulus seleksi administrasi Maka kita menyiapkan paspoto terbaru, scan KTP, scan ijazah, transkrip, mengunggah CV Kemudian lulus tes tahap awalnya adalah nanti materinya tes penguasaan konten, pedagogical, tes kemampuan dasar literasi dan juga nomerasi Kemudian kita jika lulus tes tahap akhir, nah ini yang dites adalah tes psikologi dan juga wawancara Barulah kita ini adalah melakukan konfirmasi kesediaan di LPPK dan lokasi PPL Dan barulah disini kita penetapan peserta Setelah itu kita lapor diri teman-teman Nah dalam pelaksanaan PPG-nya ini terdiri dari mata kuliah inti 18 SKS Mata kuliah selektif 4 SKS Mata kuliah efektif 4 SKS PPL 18 SKS Seminar pendidikan profesi guru berbasis portfolio Ini adalah 1 SKS dan juga ujian akhir Setelah itu barulah kita dapat disebut sebagai guru profesional produk dari PPG perjabatan model baru Nah disini untuk seleksi dilakukan untuk memperoleh profil lulusan yang berkualitas Proses seleksi transparan dan juga akuntabel Seleksi digunakan sebagai asesmen awal atau baseline pengembangan diri guru Setelah itu bagi teman-teman yang saat ini sedang menantikan untuk PPG dalam jabatan tahun 2022 Ini adalah data yang disajikan yaitu data guru dalam jabatan dengan TMT pengacar 2015 ini totalnya masih ada sekian Kemudian dalam progres pemutah akhiran data, TMT sampai 2015 ada sekian Kemudian TMT mulai dari 2016 sampai saat ini, ini ada sekian ini Mulai saat ini sudah dipetakan oleh teman-teman dikbut yaitu pecalon peserta PPG dalam jabatan Dari guru TMT 2015 ke bawah, baik itu mapel umum, guru SD, PLP, dan lain sebagainya Dan nanti yang menjadi bakal peserta calon peserta PPG dalam jabatan 2022 skala prioritas Nah ini yang menjadi harapan kita yang sedang kita tunggu sampai saat ini Kuota dan waktu pelaksanaan PPG dalam jabatan dan juga para jabatan 2022 Nah ini teman-teman, terkait tentang rencana kuota PPG tahun 2022 Nah disini dibagi menjadi 3 bagian Yaitu yang pertama, jenis PPG dalam jabatan untuk TMT sampai 2015 Artinya untuk teman-teman dengan TMT 2015 ke bawah Ini nanti mengikuti PPG dalam jabatan yaitu selama 3 bulan Untuk kuotanya ini ada sekian, dibagi menjadi 2 angkatan Nah berikutnya, disini yang kedua ini adalah untuk teman-teman yang sudah menjadi guru Dengan TMT mulai tahun 2016 sampai tahun saat ini Ini nanti mengikuti PPG dalam jabatan yaitu selama 1 semester Kuotanya ini adalah ada sekian ini Berikutnya, ini adalah untuk teman-teman Berikutnya, untuk yang ketiga, ini adalah untuk PPG per jabatan model baru Ini nanti dilakukan selama 1 tahun atau 2 semester Untuk kuotanya, ini adalah sekian ini Nah ini teman-teman, belum diupdate data di tahun 2022 Jadi bagi teman-teman yang TMTnya mungkin saja 2018, 2019, 2020 atau teman-teman yang lulus P3K atau CPNS di tahun ini Maka teman-teman gak usah khawatir Sudah dibuat skema yaitu PPG dalam jabatan TMT mulai 2016 selama 1 semester Jadi dengan skema ini, dipastikan teman-teman nanti bisa berpeluang untuk ikut PPG mendapatkan sertifikat pendidik di tahun 2022 ini Nah ini adalah timeline pelaksanaan PPG tahun 2022 Yang mana saat ini bulan Februari ya teman-teman Kemarin disini kita sudah melakukan pemutahkiran data calon peserta PPG Maka nanti akan dimulai yaitu PPG dalam jabatan angkatan 1 Yaitu selama 3 bulan Ini mulai bulan Maret sampai nanti di bulan Mei teman-teman Nah kemudian nanti akan dilanjutkan yaitu untuk yang angkatan kedua Ini dilanjutkan juga selama 3 bulan Bersamaan dengan itu juga Maka nanti teman-teman yang mengikuti PPG untuk TMT 2016 sampai 2019 Dengan kuota sekian ini dimulai di bulan April sampai nanti bulan September Nah ini kemudian untuk berikutnya teman-teman yang PPG peranjabatan model baru tahun 2020-2022 Ini dimulai di bulan Agustus ini sampai bulan Desember Jadi kalau misalkan ini untuk PPG dalam jabatan yang 3 bulan dimulai bulan April Maka saat ini ini adalah detik-detik teman-teman mengikuti pretest PPG atau seleksi kompetensi akademik Nah teman-teman bisa cek pada website saya untuk mendapatkan latihan soal untuk persiapan pretest PPG Semoga momentum ini bisa membuat teman-teman bahagia dan tentunya kita harus persiapkan diri ya Supaya kita itu sukses dan berhasil dalam momentum PPG tahun 2022 Baik itu PPG peranjabatan maupun juga dalam jabatan Sekian informasi ini semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh